Well, hola people, konnichiwa, back again bersama saya Alvin di channelnya Kudetek, kurang update teknologi Dan di video kali ini kita akan nge-review sebuah monitor dari brand MSI, itu MSI G274QPF-QD Atau yang artinya, yang bakal kita review ini ada teknologi Quantum Dot-nya Tapi kira-kira MSI sadar dan mereka nurunin ya harga monitor mereka gitu loh Yang akan seperti kita bahas kali ini Tapi di spesifikasi yang sama, MSI punya 3 pesaingnya sendiri juga Yang di spesifikasi 2K165Hz Kayak G273QF, sama yang kedua tuh ada G272CQP Sama yang Lord Kutang kemarin bahas ada G272QPF yang gak pake teknologi Quantum Dot Jadi apa sih ciri khas yang menarik dari monitor ini bre? Jadi apakah menarik untuk melirik monitor MSI yang ini? Itu MSI G274QPF-QD? Yaudah gak usah lama-lama langsung aja kita bahas kali ya Monitor ini kayaknya tuh versi light dari MSI Optic MAG274QRFQD Yang harganya tuh masih di atas 7 jutaan pas ku cek Kalo ngomongin desain monitornya MSI, paling pas emang bahas bagian back covernya dulu bre Tentu aja tampil dengan colorway hitam Brody Gak ketinggalan MSI tuh tetep ngasih aksen tarikan garis agresif disana-sini Cuma di monitor ini tanpa embel-embel RGB bre Jatuhnya selain lebih minimalis, back cover monitor ini juga tampil lebih maco gak sih? Detail lain ada emboss logo naga MSI yang cukup kecil di bagian kiri Dan ada joystick 5 arah berwarna merah di bawahnya Asik udah pake joystick nih Ruang buat pembungan panas di monitor ini ada di 2 area bre Mulai dari grill di frame atas dan satu lagi ada di sekitar I.O. Port Ada grill di frame bawah yang kupikir tuh adalah sebuah speaker tadinya Tapi ternyata bukan Kenapa sih ada lubang-lubang palsu beginian buat HP gitu? Kan dikiranya lubang speaker Kalo dilubangin beneran kan malah bagus biar pembungan panasnya lebih maksimal Buat I.O. Port monitor ini udah cakep Ngadep ke bawah tapi posisinya gak terlalu di bawah Jadi konektor sama kabelnya gak bakalan nongol tuh I.O. Port disini terdiri dari port power adapter Port jack combo audio Dua buah port HDMI 2.0 Satu buah display port Dan satu buah port USB type C Yang bisa berfungsi sebagai alternatif display port Lanjut ke bagian standnya Ini paket lengkap bre Full ergonomis pokoknya Tilt up 20 derajat Tilt downnya minus 5 derajat Swivel ke kanan kiri masing-masing 45 derajat High adjustment bisa sampai 13 cm Dan bisa rotate kedua arah sebagai vertical monitor Lengkap bet lengkap dah Soal tampilan standnya tampil senada sama back cover monitor ini dengan colorway hitam Gak lupa tersedia juga lubang buat kabel manajemen biar makin clean tampilan setak kita Tapi buat bagian kaki Aku pribadi tuh kurang demen sama bentuk persegi begini Kayak kurang agresif aja gitu Apa sih kayak kaki bebek gitu ya Tapi ya ini selera masing-masing ya Kalaupun gak srek nih sama kakinya Klan tuh bisa pake third party stand Tapi perlu dicatat nih Cari yang supportnya Vesamon 75 x 75 mm Buat desain bagian depan seperti biasa ya Tiga titik bezelnya lumayan tipis Tapi menurutku ini belum bisa disebut bezel-less Karena masih ada sekitar 2-3 mm border hitam yang keliatan jelas Kalau mau dibuat setup multi monitor Aku yakin bakal berasa sih bordernya Soal spesifikasi Layar monitor ini ukurannya 27 inci Resolusinya Quad HD alias 2K Di 2560 x 1440p Dengan aspek rasio klasik 16 banding 9 Panel yang dipake MSI sebut sebagai Rapid IPS Flat Diklaim punya response time up to 1ms G2G Tapi maaf bre Kita belum punya alat buat ngetes response time-nya Sedangkan buat refresh rate layar ini Secara default up to 165Hz Tapi bisa kita overclock via OSD sampai 170Hz Naik dikit gak ngaruh nih mah Tentunya ini kalo pake kabel display portnya Karena kalo pake kabel HDMI Cuma mentok di 144Hz aja bre Nanti kita coba lakukan UFO test Buat ngeliat seberapa bagus ghosting di panel ini Selanjutnya panel ini diklaim punya Maximum brightness up to 400 nits Dan juga rasio kontras di 1000 banding 1 Seperti biasa kita buktiin klaim tadi Kita lakukan pengetesan pake alat SpiderX Elite kita Setelah kita reset Monitor ini secara default berjalan di preset Echo Yang hasilnya paling bagus diantara 2 preset lain Yang kita tes juga Ada preset sRGB dan preset P3 Kita mulai dari data color gamut Di semua preset gamut sRGB nya perfect di angka 100% Tapi buat gamut P3 nya di preset Echo malahan paling tinggi Di angka 97% Berbanding 95% di preset P3 dan 75% di preset sRGB Selanjutnya ada data brightness, kontras, dan white point Lagi-lagi preset Echo paling oke bre Di angka minimum brightness masih 11-12 lah sama preset lain Tapi di angka maksimum brightness cuma di preset Echo yang tembus 403 nits Terus buat rasio kontras di preset Echo yang paling mendekati standar panel IPS di 1000 banding 1 Cuma di data white point preset Echo jadi paling membiru bre Tapi preset lain juga kebiruan semua sih Jauh banget dari target 6500 Kelvin Dan terakhir buat data color akurasi Buat rata-ratanya jelas preset Echo yang paling akurat di angka 2,29 delta E Tapi khusus warna biru 1F, angka di preset Echo dan preset P3 bener-bener mirip bre Bukan yang akurat banget sih Cuma jarang-jarang nih kita ngetes panel Warna biru 1F nya waras begini Biasanya off sendirian di antara warna lain Kayak di preset sRGB dah contohnya Warna biru 1F jomplang sendirian tembus 5 delta E Kita coba lakukan kalibrasi di preset Echo aja bre Dengan target 120 nits atau sekitar 55% brightness level Hasilnya dapet data sebagai berikut Data color gamut gak bergerak alias udah mentok kanan nih Terus di table brightness, kontras, dan white point Hasilnya 11-12 karena cenderung turun dibanding sebelum dikalibrasi Tapi puncaknya di data color akurasi bre Akurat banget kan Rata-ratanya cuma di 1,03 delta E Dengan warna biru 1F yang makin akurat di 0,41 delta E Gokil nih Aku rasa teknologi Quantum Dot di monitor ini Berefek besar sama hasil pengetesan tadi Teknologi Quantum Dot sendiri Gambaran simpelnya adalah lapisan tambahan Yang disisipkan di antara lapisan backlight dan lapisan LCD Lapisan Quantum Dot tuh bisa nyetel warna secara akurat dan meningkatkan saturasi warna bre Sehingga bisa membuat gambar terlihat lebih berwarna gitu Kalau kualitas panelnya begini mah buat urusan produktivitas gak perlu beli monitor lagi Langsung aja ngedit di Maria aja bre Apalagi gamut di Adobe RGB dan juga gamut P3-nya juga cangkupannya begitu luas Soal fitur lain disebutkan kalau monitor ini punya sertifikasi VESA display HDR400 Apakah monitor ini beneran real HDR? Pas kita cek di display setting pada Windows ternyata switch HDR-nya bisa diaktifin Tapi di display information HDR sertifikasinya not found Pas kita baca-baca lagi display requirement buat HDR video di Windows 11 Rekomendasi brightness-nya cuma 300 nits ke atas Jadi menurut kalian gimana nih soal HDR di monitor ini ya? Real or gimmick? Fitur selanjutnya ada neck vision Ini tuh kayak fitur black equalizer bre Cara kerjanya ya meningkatkan kontras terutama di warna hitam Jadi bisa kasih lihat lebih detail apa yang ada di warna hitam tersebut Cocoknya tentu aja buat main game horror nih Atau buat main game fallow Biar gak ngumpet terus tuh ngedekem gitu Sebenernya masih banyak fitur yang bisa kalian otak-atik pake OSD-nya MSI yang informatif ini Menunya beragam Ada menu khusus gaming yang isinya beberapa preset game Setting neck vision, setting response time, dan lain-lain Terus ada juga menu buat profesional yang isinya beragam preset color, low blue light, dan juga image enhancement Menu lain juga ada bre Seperti menu image, input source, setting, dan lain-lain dah Dan itu dia bre untuk pembahasan monitor MSI G274 QPF-QD Tapi sebenernya kita akan ngebahas fitur gamingnya MSI Yaitu fitur MPRT-nya Pertama ada fitur MPRT yang berguna buat ngurangin efek blur dengan mengorbankan sedikit brightness Tapi di monitor ini ternyata enggak bre Brightness-nya tetap oke Dan blur-nya semakin minim Tapi emang efek ghosting-nya kelihatan dikit sih Bisa dilihat di foto UFOtest berikut bre MSI juga ngasih fitur response time buat neken ghosting-nya Tersedia dalam 3 preset Ada normal, fast, dan fastest Secara default ada di preset fast Dan emang preset fast ini yang paling oke menurutku Blurnya emang enggak se-clear MPRT on Tapi efek ghosting-nya bener-bener nihil disini Dan itu adalah beberapa fitur yang penting banget buat gamer Terutama gamer-gamer yang main game fast FPS gitu loh Kayak Valorant, CSGO yang sekarang ganti jadi CS2 ya Dan sekarang kita ngebahas fitur eksklusif yang mana jadi nilai jual utama dari monitor yang kita bahas tadi Bahas sekarang yaitu Quantum Dot Soal Quantum Dot sendiri bisa dibilang ini cikal bakal teknologi mini LED ya kan Sebagai info pada monitor LED biasa Umumnya backlight tersebar di puluhan atau ratusan titik aja bre Nah Quantum Dot ini jumlah titik backlightnya Atau bisa juga kita sebut sebagai local dimming Jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang panel LED biasa Tentunya enggak sebanyak OLED ya Yang punya local dimming tersendiri di setiap pikselnya Nah Quantum Dot ini umumnya berjumlah ribuan titik backlight Jadi sebenarnya teknologi Quantum Dot ini ya Udah jelas lebih bagus daripada teknologi panel LED biasa Dan emang klaim dari MSI nyebutin Kalau ya Quantum Dot ini bisa memperluas coverage gamut gitu loh Terutama di bagian P3-nya Yang sesuai kita tes tadi Gamut P3-nya bisa sampai 97% gitu loh Dan sesuai alat yang kita tes tadi Memang ngatain, eh ngatain lagi Ngasih tau bahwa saya memang panelnya itu bagus Bahkan yang biru 1F-nya aja Yang pas kita tes sering banget di panel LED biasa Itu selalu miss ya Tapi di monitor MSI yang ini Yang pakai teknologi Quantum Dot Di bagian 1F-nya itu enggak miss Jadi ya emang bener lah Untuk teknologi Quantum Dot ini Bisa dibilang memperluas coverage gamut Dan juga akurasinya juga Tapi di luar dari kelebihan Quantum Dot sendiri Ya harapanku sih di bagian kontrasnya ya Kenapa untuk monitor MSI yang ini Bagian kontrasnya itu di bawah standar Panel IPS yaitu di bawah 1000 Cuma dapet sekitar 850 Ya harapanku bisa lebih tinggi daripada panelnya VA Yang bisa sampai 1 mending 3000 gitu kan Ya itu sih harapanku mengenai panelnya Quantum Dot ini gitu loh Jadi langsung aja kita masuk ke harga Monitor MSI G274 QPF Strip QD Harga monitor ini SRP-nya 5.199.000 rupiah Tapi kalau kalian cek di beberapa toko Mungkin kalian bisa dapet harga promo yang menarik di e-commerce kesayangan kalian Dan MSI ngasih gratis atau ngasih bonus game terbaru Dari Assassin's Creed Yaitu Assassin's Creed Mirage Kalau pas dicek harganya di Ubisoft sih sekitar 600 ribuan loh Di game ini nih Assassin's Creed Mirage Ini aku jadi bisa belajar buat sneak peek dan jadi tau Gimana caranya nyuri yang baik dan benar gitu loh Tapi ya jangan ditiru ya kan Terus aku jadi tau gimana caranya bersembunyi Atau main petak umpet sama musuh gitu loh Istilahnya tuh head and seek gitu loh ya Karena di awal game kita tuh gak dikasih senjata men Cuma berbekal tangan kosong sama ya hati-hati aja gitu Sebenernya game genre open world begini Enaknya diminin pake gamepad ataupun controller gitu Gak melulu harus keyboard mouse Karena pasti kan ngabisin banyak waktu ya kan Nyelesain misinya satu persatu itu gak sebentar loh pak Makanya kalian bisa pake gamepad atau controller Jadi mainnya tuh agak munduran dikit biar lebih nyantai Karena monitor MSI G274QPFQD ini kan screen size nya 27 inci Dan resolusinya tuh udah 2K Jadi visual yang ditampilin tuh masih tergolong enak di mata lah Dan main di jarak jauh juga masih oke Ketimbang layar yang 24 inci yang resolusinya tuh masih Full HD Jadi menurut kalian monitor ini worth it kah di kelasnya? Coba tulis di kolom komentar Like video ini kalau kalian suka Dislike kalau saya jelek Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini Selvian selaku sejauh di channel yang ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax